Pendekar Sakti Walas Asih Jilid 9. Tidak lama kemudian Kua Ahu Jin bangkit dan bersin-bersin, lalu seorang pelayan memberikan obat untuk diminum Kua Ahu Jin, lalu kemudian Kua Ahu Jin tertidur, malam pun terus merayap menyisir derunya hujan yang turun hingga pagi, Suzana di rumah Sita Yapsunyi, taman halaman yang penuh aneka bunga bermekaran di tengah kesejukan pagi yang dingin, aromanya yang harum menyeruak saat angin berhembus. Seorang pemuda memasuki halaman, dia adalah Kua Ahu Ganbau yang baru pulang ke rumahnya dari perjalanan panjang, kesunyian itu membuat hatinya heran, karena biasanya ayah dan ibunya sudah bangun dari sejak dini hari. Ayah Ibu serunya sambil menaiki tangga, namun tidak ada jawaban. Ibu serunya sekali lagi sambil mengetuk pintu, tidak lama daun pintu terbuka, Asang yang membuka pintu. Oh, Kongcu sudah datang, serunya senduk paman Asang ibu di mana? Hujin ada di kamar, dan sedang sakit, sahut Asang. Oh, sakit tanda tanya serunya terkejut, lalu Ganbau langsung menuju kamar ibunya, dan membuka daun pintu. Ibu tanda tanya panggilnya, suara itu membangunkan Kua Ahu Ji dan menoleh yang datang, melihat anak sulungnya tangisnya pun pecah. Bao Ji, Uuu, Uuu, Bao Ji, serunya sambil merenggangkan tangan ke arah anaknya, Ganbau langsung mendekati ibunya dan memeluknya lembut. Aku sudah datang bu, apakah yang terjadi ibu? HMH, Bao Ji penjahat telah membunuh adikmu, ayahmu entah di mana sekarang. Ibu, Bao T, tewas, serunya ngambang terkejut, hatinya bergejolak, adiknya yang peri yang telah meninggalkan mereka, desakah rasa sedih menjulang dadanya sehingga memuntahkan derayan air matu bercampur isat. Lalu ayah ke mana? Ibu tanya Ganbau setelah mengusap air matanya. Ayahmu pergi ke hutan selatan memenuhi tantangan orang yang membunuh adikmu, jawab ibunya. Ibu aku akan segera ke sana, ujar Ganbau, kemudian ia dengan cepat keluar dari rumah dan berlari menembus dinginnya pagi yang basah menuju hutan sebelah selatan. Ganbau berdiri tegak di antara reruntuhan pohon yang tembang, ia tahu pertempuran terjadi di tempat itu. Ayah, seru Ganbau dengan lantang sehingga seluruh rimbunan hutan bergema dan suara burung-burung sontak terdengar karena kaget, namun sampai tiga kali Ganbau menyeru ayahnya, tidak ada jawaban. Ganbau duduk di batang kayu yang tumbang sambil berpikir, seharusnya ayahnya sudah pulang, jika ayahnya menang dalam pertempuran itu, ayahnya tidak mungkin mengejar lawan yang melarikan diri, jika ayahnya terluka tidak mungkin tidak menyahut panggilannya yang menembus seluruh pedalaman hutan. Hanya satu jawaban dari semua kejanggalan ini, yakni ayahnya kalah dan tewas dalam pertempuran, pikirnya, lalu kua Ganbau mengangkat dan melemparkan pepohonan yang tumbang laksana mematahkan dan melemparkan sebuah ranting. Areal pertempuran itu pun bersih, bahkan dia menemukan tiga lobang yang dasarnya dipenuhi cagak bambu runcing, melihat keadaan tempat itu, Ganbau mengitari arna dan menemukan dua lobang yang sama persis, dan melihat tata letak lobang yang melingkar matanya menatap satu-satu lobang, hingga sampai pada sebuah runtuhan tanah yang liat. Ganbau mendekari reruntuhan itu dan menginjaknya dan terasa lembut seperti tanah rukan, Ganbau langsung menggalip tanah dan dia dapatkan bekas lobang, dengan kekeuatan dan kecepatan luar biasa Ganbau mengalip, dan dalam sekejap dia mendapatkan tubuh terbungkus pakaian. Kua Ganbau membawa tubuh itu ke atas dan hatinya tersedak melihat ayahnya yang dingin dan kaku terbujur, perut dan dada ayahnya penuh luka berlobang ditembus sesuatu, lalu Ganbau menyentuh urat nadi ayahnya, dan hatinya menangis matanya melimpah air mati sesuguhkannya terdengar sambil mencium. Ayahnya, Shi Tai Hab Kua Asin Leong telah tewas dengan mengenaskan, Kua Ganbau mengangkat tubuh ayahnya dan menuju sumber air, Ganbau membersihkan tubuh ayahnya dari lumpur yang melekat. Kua Ganbau masuk ke dalam kamarnya dengan diam-diam, ia mengeringkan tubuh ayahnya dan menyelimuti dengan selimutnya, setelah itu ia keluar dan menemui ibunya. Bawo Ji kamu sudah pulang, apakah kamu menemukan ayahmu? Tanda tanya-tanya ibunya lemah. Ibu, Tian menetukan takdir manusia, dan manusia tunduk pada takdir itu, Bawo Ji sudah meninggal sesuai takdirnya, dan ayah juga demikian ibu. Oh, Uuu, 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 Leongke, jerit ibunya. Bawo Ji, dimanakah jasad ayahmu nekseru Kwa Ahu Jin di selatangisnya? Marilah ibu saya gendong, dan kita melihat jasad ayah, ujar Ganbau sambil merengkuh tubuh ibunya, lalu Ganbau membawa ibunya ke kamar, jerit histeris ibunya makin peluh ketika melihat wajah suaminya yang membiru kaku. Ibu, ayah dan adik telah pergi, maka aku sangat membutuhkan ibu di sisiku, demikian sebaliknya keberadaanku sangat ibu butuhkan, ibu mesti sabar dan tabah. Sebagai mana ayah sering ajarkan pada kita, Selaganbau, raungan tangis Kwa Ahu Jin meredah mendengar perkataan anaknya, dengan mengangkat kepala dari tubuh suamianya ia mengusap air matanya. Aku tidak boleh larut dalam musibah ini, aku adalah istri si tayhab, dan aku telah melahirkan dua si tayhab, tidak, aku harus kuat, aku akan tabah suamiku, aku akan sabar duhai sayang pikirnya dengan limpahan air matu yang membanjir tanpa isak dan raungan. Asan dan dua pelayan berdiri di belakang Ganbau. Bao Ji semayamkan ayahmu di altar ruang tengah, dan Asang beri tanda kemalangan kita ini kepada para tetangga, dan dapatkan peti untuk loya ujar Kwa Ahu Jin. Asang langsung keluar dan memberi tanda musibah dan segera menuju tempat membuat peti mati, para tetangga pun datang menjenguk kemalangan yang menimpa keluarga si tayhab, asap dupa binting mengepul di luar dan di atas meja altar. Jasad si tayhab diletakkan di dalam peti, dua si tayhab tewas dalam jangka empat hari, membuat kota Lok yang menjadi sendu, sesendu mendung yang mulai mengarak saat sore itu. Dua tamu datang memasuki halaman, Ho Amei matanya berkaca-kaca mendapatkan rumah adiknya bertanda kemalangan. Jin Sok seru Ganbau ketika melihat Han Jin masuk dan mendekat ke meja altar, Han Jin yang sudah melihat Ganbau mendekatinya. Jin Sok ayah dan adikku sudah meninggal, bisiknya dengan sendat tertahan. Bao Ji, jika atian berkehendak, maka hanya kehendak itu yang akan terjadi, sahut Han Jin memeluk keponakannya. Wei Cici, saya dan Mei Cici datang di saat musibah ini menimpa kita, Tang Bi Wei menatap Han Jin yang baru dua minggu yang lalu berada bersama mereka, lalu menatap Ho Amei, matanya berkaca-kaca, Ho Amei memeluk adik iparnya, derayan air mata pun bercucuran. Mei Cici, liongku. Benar adikku, musibah ini memang beruntun menimpa kita, tidak cuma di sini, di Wuhan, dan di Shanghai, cobaan datang menguji kita, kita mesti kuat adikku, sabar dan tabah dalam menghadapinya, tunduk dengan ketentuan yang, lapang dada dalam mengecap pahit getirnya musibah yang datang, sahut Ho Amei. Sore itu di tengah mendung yang mengarak di angkasa, kua asin liong dimakamkan, setelah pemakaman selesai, hujan rintik-kerintik pun turun, para tetangga dan pelayat pun buru-buru meninggalkan pemakaman, Han Jin dan ketiga keluarganya kembali ke rumah, kesunyian hati Kwa Aahu Jin mencekik hatinya, namun ia harus telan dengan hati lapang, dia harus kuat untuk anak sulungnya. Dua hari kemudian keluarga itu dan para pembantu berkumpul Weimoi ceritakanlah bagaimana kejadian dari hal yang kita hadapi ini ujar Ho Amei. Awalnya seorang sisim pemilik likuan di selatan kota meminta bantuan Baw Ji untuk menghentikan ancaman dari seseorang, Baw Ji pergi ke sana, lalu liongko mendapatkannya malam itu sudah meninggal, dua hari setelah Baw Ji. Dimakamkan sebuah surat kami dapatkan atas nama KWI Ban Chi yang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas kematian Baw Ji, lalu liongko memenuhi tantangan surat itu dan pergi ke hutan sebelah selatan, malamnya aku ke sana bersama Asang untuk mencari liongko namun tidak berhasil, lalu kami pulang. Esoknya Baw Ji baru datang, dan segera hutan sebelah selatan dan menemukan ayahnya, ujar Kwa Ahu Jin menutup ceritanya. Bagaimana ayahmu kamu temukan Baw Ji? Tanya Ho Amei. Aku menemukan ayah tertimbun di dalam sebuah lobang jebakan yang dipenuhi cagak bambu, melihat arna pertarungan, saya yakin ayah dikeroyok KWI Ban Chi yang berasama rekan-rekannya, sahut Gan Baw. Hal itu benar Baw Ji, apakah kamu kenal dengan KWI Ban Chi yang saya dan Jin Shok pernah bertemu mereka di hutan Kong Chiak, dan KWI Ban Chi yang salah satu lawan yang sangat tangguh. Ketika kami menghadapinya, sahut Gan Baw. Jika Baw Ji pernah bertarung dengan KWI Ban Chiang, maka siapakah kawan-kawannya? Saya yakin KWI Ban Chiang dibantu KWI San Heng Chiak, kedua ini merupakan ciampu dari hak tu yang getol menantang kita saat di hutan Kong Chiak, sahut Gan Baw. Bagaimana menurutmu Jin T? Saya akan segera mencari KWI Ban Chiang dan KWI San Heng Chiak. Baik, kamu besok berangkat Jin T, aku akan di sini beberapa hari, dan jika ingat kau datang ke sini dan aku tidak ada lagi. Berarti aku sedang atau sudah berada di pulau Kura-Kura, ujar Ho Amei. Baiklah Cici, besok saya akan berangkat, sahut Han Jin. KWI Ban Chiang mengajak keduarkannya menuju kota Hwang San, di mana ia selama ini bertempat tinggal, ketiganya menunggu hasil dari tugas kelompok lain, lalu menjelang pertemuan kedua di Guangdong, tiba-tiba dua orang wanita datang, dan keduanya adalah Tok Lian dan Ang M. O. Kuibu. Eh, kenapa kalian hanya datang dua orang? Misi membunuh si Taihap gagal, karena Jin Sin Taihap tiba-tiba muncul. Apa kalian berhadapan dengan Jin Sin Taihap? Tidak, tapi kami bertemu dengan si Taihap yang lain, salah satu pemuda yang berada di hutan Kong Chiang. Lalu apa yang terjadi tanya KWI Sian Heng Chiang? Kami hanya tinggal enam orang, karena Tai Tehap mati di tangan si Taihap yang di Wuhan, dan dengan berenam ternyata kami masih kalah, sehingga empat orang dari kami tewas di tangan si Taihap. Sialan si Taihap, sumpah KWI Ban Chiang. Lalu bagaimana dengan kelompok kedua yang dipimpin oleh Lem Leong Sian? Kami belum mendengarnya Chiang Puol. Apakah mungkin mereka langsung ke tempat Lem Leong Sian selaku ema? Mungkin jadi mereka langsung ke sana, sahut KWI Sian. Heng Chiang. Kalau begitu kita ke sana saja Chiang Puol, selang emo kuibu. Baik, kalian istirahatlah dan besok kita akan ke Hwang Dong, ujar. KWI Ban Chiang. Keesokan harinya KWI Ban Chiang dan empat rekannya berangkat ke Guang Dong. Perjalanan dilakukan dengan cepat, sesampai di Guang Dong mereka langsung menuju kediaman Lem Leong Sian, namun ternyata mereka tidak Lem Leong Sian tidak ada di tempat, lalu mereka menginap di sebuah likuan. Bagaimana Chiang Puol, apa yang harus kita lakukan tanya Tok Lian? Jika dua hari lagi mereka tidak muncul, maka kita bicarakan rencana selanjutnya, sahut KWI Ban Chiang, selama dua hari mereka menunggu namun Lem Leong Sian dan kelompoknya tidak ada satupun yang muncul. Bagaimana Kwaima tanya KWI Ban Chiang? Saya sudah pergi ke rumahnya dan Lem Leong belum juga datang, sahut Kwaima. Baik, kalau begitu, mari kita bicarakan rencana kita, ujar KWI Ban Chiang, lalu mereka pun mengitari meja. Bagaimana menurutmu Heng Chia? Tanya KWI Ban Chiang melihat dari hasil yang kita raih pada rencana awal ini, tidak ada gunanya kita membicarakan rencana kedua, sahut KWI Sian Heng Chia. Jadi kalau begitu apa yang mau kita bicarakan tanya KWI Ban Chiang? Kita membicarakan ketuntasan rencana yang pertama, maksudmu bagaimana Heng Chia? Dari tiga kelompok yang kita bentuk hanya kelompok kita yang berhasil membunuh si Taihab, dan dua kelompok gagal. Lalu apa kita akan menuntaskan bagian yang gagal selaka KWI Ban Chiang? Benar, kita harus tuntaskan bagian yang gagal, jadi kita ke Sang Hai dan Eul Han untuk melenyapkan si Taihab di dua tempat itu, Ujar KWI Sian Heng Chia. Bagaimana menurut kalian bertiga tanya KWI Ban Chiang? Saya setuju pendapat KWI Ban Chiang Chiam Pual, selatoklian saya juga setuju menuntaskan pekerjaan yang terbenkalai, selatoklaima, anmokwibi mengangguk. Baik mari kita tuntaskan, dan kita bicarakan strategi yang lebih matang untuk membunuh si Taihab, Ujar KWI Ban Chiang Chiam Pual, Strategi kami ketika menghadapi si Taihab empat orang berhadapan langsung dan dan tiga orang menyerang secara menggelap. Hal itu juga sudah dilakukan oleh Klaimah dan Momi Wow, tapi cukup sulit juga untuk menghadapi si Taihab sahut KWI Sian Heng Chia. Saya kira kali ini, seorang si Taihab akan mudah kita kalahkan, Ujar Toklian. Kenapa engkau berpikir seperti itu tanya KWI Ban Chiang jika yang penyerang gelap melakukan dengan pukulan sakti? Menurut saya tidak berguna, karena si Taihab memiliki daya tahan yang tidak lumrah, jadi trik yang paling tepat jika penyerang gelap itu menyerang dengan senjata rahasia, itu lebih merepotkan si Taihab, Ujar Toklian. Hahaha, hehehe, pemikiranmu hebat juga Toklian, dan apa yang kamu katakan itu benar, bahwa kalau pukulan sakti, si Taihab tidak akan terpengaruh, selaka KWI Ban Chiang. Terus bagaimana formasi serangan yang tepat menurutmu Toklian selaka KWI Sian Heng Chia? Jika melihat formasi kami di Wuhan rasanya lumayan, yakni 4 dan 3, hasil yang kami capai mutlak Chiang Pua, hanya gagal karena Jin Shin Taihab, jadi coba Chiang Pua bayangkan jika Chiang Pua dibantu 2 orang dari kita menghadapi langsung si Taihab, dan 3 orang pelempar senjata rahasia mengintai. Hahaha, hahaha, benar, benar sekali Toklian, aku sudah dapat membayangkan hasilnya yang luar biasa, selaka KWI Sian Heng Chia tertawa senang. Kalau begitu, siapa menurutmu 3 pengintai yang kita butuhkan, selak MOU KWI? Yang kita butuhkan hanya 2 orang lagi di samping saya sendiri, dan dalam hal ini saya merekomendasikan 2 nama kepada Chiang Pua. Siapa 2 orang itu Toklian selaka KWI Ban Chiang? Yang pertama Santung Tok Piau, pisau beracun dari santung, dan kuiting lotong, bocah tua paku siluman, sahut Toklian. Di mana kita menemukan mereka tanya Ang MOU KWI Bo. Kita harus kesantung, karena merekan berdua ada di provinsi tersebut, sahut Toklian. Baiklah kalau begitu, kita akan kesantung untuk menemui keduanya. Sebentar Chiang Pua, bagaimana menurut Chiang Pua ide dari Momiau, karena hasil pemikirannya kelompok kita berhasil baik? Selah Kua Ima. Hal itu juga kita lakukan, jika keadaannya memungkinkan, sahut KWI San Heng Chia, Kua Ima menganmuk mengerti, lho mereka bubar dan beristirahat, keesokan harinya 5 rekanan itu meninggalkan kota Guangdong, mereka menuju provinsi Santung. Kota Santung termasuk kota besar dan padat penduduk, siang itu hawanya luar biasa panas, sehingga membuat gerah para pedagang jalanan, seorang pedagang buah berumur 25 tahun yang akrab disebut Abing, setelah melayani beberapa orang pembeli, Abing mengipas badannya yang kepanasan dengan topi bututnya, Abing terkenal di kalangan orang-orang pasar, karena ia memiliki istri berparas cantik, yang membuat diri para lelaki, terutama para hartawan hidung belang, sejak suami istri itu datang ke kota Santung 2 tahun yang lalu, pasangan ini sudah jadi buah bibir para hartawan, istrinya yang berparas cantik bernama Hie Ien dan akrab dipanggil Hie Ien membuat gemes empot-empotan hati lelaki yang melihatnya. Setelah lewat siang Hie Ien berangkat ke pasar membawa makanan untuk suaminya Abing, beberapa lelaki pengangguran bersuit-suitan menggoda Hie Ien-Hie Ien yang sedang berjalan, demikian juga para pedagang yang lain tidak melewatkan kesempatan untuk cuci met menatap wajah Hie Ien-Hie Ien. Hie Ien Moi, seharusnya kamu tidak datang Tegur Abing merasa risih dengan pandangan beberapa pedagang di sekitar tempat itu. Tapi Bingko makan siangmu lupa kamu bawa karena buru-buru tadi pagi, sahut Hie Ien-Hie Ien maklum dengan kerisihan suaminya, Hie Ien-Hie Ien sudah lebih 6 bulan tidak pernah lagi ke pasar membantu suaminya untuk menghindari godaan dan canda ceriwis para lelaki yang menatapnya, namun karena tadi pagi. Abing sudah berangkat ke pasar sebelum matahari terbit dan melupakan bekal makan siangnya. Abing membuka bekal makan siangnya, lalu dengan lahap ia makan karena memang sudah merasa lapar, tiba-tiba seorang lelaki paruh bayah yang tampan dengan menunggang kuda yang berjalan congklang berhenti di depan dagangan Abing, dan Hie Ien-Hie Ien pun berdiri untuk melayani penunggang kuda tersebut. Penunggang kuda itu salah seorang dari orang kaya di kota Santung, bahkan lelaki pamogaran ini, di samping orang kaya, juga seorang kalangan Kangowu yang berhati bengis, dia adalah Simuangwe, dan di kalangan Liu Klim dia disebut dengan Santung Tok Piau. Santung Tok Piau baru pulang dari pengembaraannya yang sudah hampir tiga tahun, hari itu ia baru kembali ke kotanya, dan berkebetulan ia melihat YIN-YIN yang sedang duduk melayani Abing yang sedang makan, orang-orang yang tadi cuci mat melihat paras YIN-YIN cepat-cepat menyingkir, karena kemunculan Santung Tok Piau, Abing dan YIN-YIN yang tidak tahu siapa Santung Tok Piau tenang-tenang saja, karena Santung berhenti di depan dagangan, YIN-YIN berdiri dengan senyum ramah. Apa Tuan mau membeli buah? Buah apa saja yang kamu punya? Tanya Simuangwe sambil menatap tajam pada gundukan buah dada YIN-YIN, YIN-YIN terperangah dan mukanya merah karena jengah dan risih merasakan pandangan yang begitu melekat pada dadanya. YIN-YIN segera menutup dadanya dengan kain pembungkus bekal makan suaminya yang berkebetulan di tangannya. Ada leci, melon, pisang dan semangka, cuan hendak beli yang mana tanya YIN-YIN. Hehehe, hahaha, apakah kalian orang baru di kota ini benar Tuan? Kami baru dua tahun di sini, setelah Abing berdiri karena sudah menyelesaikan makannya, dan cepat menggantikan istrinya melayani Simuangwe. Hehehe, hahaha, buahmu tidak menarik hatiku, namun buah yang ada di belakangmu sangat mengiurkan, ujar Simuangwe, Abing tahu bahwa yang dimaksud pembeli ini adalah istrinya yang sedang mengemasi makannya di belakang. Cuan jika memang tidak tertarik, tidakkah sebaiknya Cuan pergi daripada berdiri di bawah panas terik matahari? Bangsat tidak tahu diri, kamu kira kamu bicara dengan siapa tanda tanya hah bentak Simuangwe. Memang kami tidak mengenal Tuan, jadi maafkan saya dan tolong tinggalkanlah kami. Sialan tidak ada yang berani menantang perkataanku, apa kamu mau mampus tanda tanya? Saya tidak mementang Tuan, dan saya hanya minta tolong supaya meninggalkan kami, sahut Abing, tiba-tiba Simuangwe menarik tali kekang kudanya, sehingga kuda itu meringkik dan mengangkat kaki tinggi-tinggi dan menghantam meja dagangan Abing hingga hancur, dan buah dagangannya berserakan. Abing mundur dan istrinya YIN-YIN dengan wajah cemas dan takut memegang punda Abing, Abing melihat sekitarnya, dan orang-orang hanya menonton dari kejauhan. Kalau kamu mau hidup, berikan wanita itu padaku. Jangan Tuan, dia adalah istriku, bantah Abing. Hehehe, hahaha, walaupun dia istrimu, kamu harus serahkan padaku, ujar Simuangwe, Abing menarik lengan istrinya dan mengajaknya lari dari tempat itu. Sambil tertawa Simuangwe mengejar dengan kudanya, Abing dan istrinya memasuki sebuah gang dan bersembunyi di dalam sebuah bangunan yang hampir rubuh, Simuangwe memasuki gang terbut, dan dengan suara hentakan kaki kuda yang menelusuri jalan gang, membuat suami istri saling berpelukan dan meringkuk di tempat. Persembunyian, Simuangwe memasuki bangunan tidak terpakai itu, meja-meja dan tiang yang malang melintang di dalam bangunan diperhatikan dengan awas untuk menemukan suami istri itu. Hahaha, hahaha, aku tahu kalian ada di dalam, jadi sebaiknya kalian keluar sebelum aku marah dan membunuh kalian, Ancam Simuangwe sambil tertawa, Abing dan YIN-YIN tetap diam dan saling berpelukan, tiba-tiba Simuangwe memukul atap rumah dengan pukulan sakti, sehingga membuat genteng rumah berjatuhan ke bawah, suara jeritan kecil YIN-YIN membuat Simuangwe mengetahui keberadaan mereka, lalu dengan gesit Simuangwe melompat ke arah suara, dan berdiri angker di ahadapan Abing dan YIN-YIN yang pucat ketakutan. Tu, tu, cuan kami ini orang lemah, jadi tolong jangan berbuat aniaya pada kami, pinta Abing. Hehehe, hahaha, segala sesuatu yang diinginkan santung Tok Piau harus didapatkan, ujar Simuangwe sambil mencengkram bau YIN-YIN dan menariknya dari pelukan Abing. Ti, tidak lepaskan aku, tolong lepaskan aku jerit YIN-YIN memelas dengan wajah pucat ketakutan. Tidak cantik, kamu demikian memetesona, aku tidak akan melepaskanmu, kamu harus menjadi penghuni rumahku yang megah, hahaha, hahaha, sahut Simuangwe sambil memanggul tubuh YIN-YIN dan melangkah keluar bangunan. Abing nekat melompat dan mengejar Simuangwe, dia berusaha memukul tubuh Simuangwe dari belakang, namun serangan itu leput, karena Simuangwe sudah terbang ke punggung kudanya, dan memacu kudanya, Abing berlari mengejar, Simuangwe yang tahu ia dikejar tertawa-tawa, lari kudanya disengaja lambat dan berputar-putar di tengah pasar, orang-orang yang berada di pasar menyaksikan Abing mengejar-ngejar Simuangwe yang tertawa sambil memanggul YIN-YIN. Abing terduduk dengan nafas tersegal-segal dan mandi keringat di tengah sengatan terik matahari, Simuangwe berhenti sambil tertawa mencemoh pada Abing. Kenapa berhenti, lari dan rebutlah istrimu, hahaha, hahaha, Suwon tolonglah berbaik hati, kembalikanlah istriku, pinta Abing dengan memelas sedih. Hahaha, 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 tidak akan kuserahkan, kamu bisa apa pemuda tolol tanda tanya sahut Simuangwe, tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dengan langkah tenang dan wibawa yang agung, pakaiannya yang ringkas menunjukkan ia seorang dari kalangan Kangowu, dia adalah si Taihap Kwa Ahang yang hendak pulang kembali ke Kekai Feng dan berkebetulan lewat kota Santung, Kwa Ahang yang baru masuk dari gerbang kota sebelah timur melihat kejadian dan mendengar percakapan keduanya. Sungguh tidak berbudi merebut istri orang dengan paksa dan mempermainkannya suaminya menjadi tontonan orang banyak. Ini kelakuan rasa tekebur yang melewati takaran tegur Kwa Ahang, melihat wanita cantik dengan sabuk warna kuning keemasan yang tersampir di bahunya dan melingkar di lehernya yang jenjang, membuat hatinya kecut, apalagi ia pernah melihat Kwa Ahang di hutan konciak. Apakah kamu si Taihap Kim Kinsian Lee, Dewi bersabuk emas? Tanda tanya. Benar, apakah menurutmu aku tidak boleh ikut campur dengan yang terjadi di hadapanku ini? Sahut Kwa Ahang, mendengar jawaban Kwa Ahang. Sudahlah aku kembalikan ia pada suaminya, ujar Simuang Wei sambil menurunkan YINYIN dari kudanya, YINYIN berlari sambil terisak mendapatkan suaminya. Simuang Wei hendak pergi meninggalkan tempat itu. Tunggu dulu saya ingin mendengar cerita saudara ini, tentang apa yang kamu lakukan, Selakwa Ahang. Saya hanya mengambil istrinya dan sekarang istrinya sudah ku kembalikan, sahut Simuang Wei. Melihat kelakuanmu yang menjadikan saudara ini menjadi tontonan orang banyak, apa hakmu sehingga menjadikan saudara ini jadi permainanmu apakah cukup mengembalikan istrinya dan kamu tidak meminta maaf pada mereka sahut Kwa Ahang dengan sorotan matanya yang tajam, Simuang Wei tertunduk dengan wajah pucat. Si Chu, ceritakan padaku apa yang telah ia perbuat pada kalian. Tanda seru ujar Kwa Ahang. Terima kasih liap, cukuplah ia mengembalikan istriku dan tidak mengganggu kami lagi, sahut Abing. HMH, jadi menurutmu Si Chu, dia tidak harus minta maaf pada kalian tanya Kwa Ahang. Tidak perlu liap, sahut Abing menunduk. Boleh tahu alasannya tanya Kwa Ahang, Abing terkesiap mendengar pertanyaan yang dilontarkan Kwa Ahang. A, aku ti, tidak mau berurusan dengannya. Si Chu tidak mau berurusan dengannya, tapi apakah ia sama tidak mau berurusan denganmu? Istrimu sangat cantik Si Chu, jika kamu merasa cukup, maka kita cukupkan, ujar Kwa Ahang lembut. Abing tertunduk dan menatap istrinya. Lihat aku mau ia minta maaf dan berjanji tidak akan mengganggu kami lagi, dan mengganti rugi dagangan kami selah YINYIN. Kamu dengar itu Si Chu tanda tanya ujar Kwa Ahang sambil menatap Simuangwe. Simuangwe mau marah tapi tidak berani, nyalinya sudah ciut, urusannya terjadi di depan Si Taihap. Simuangwe akhirnya turun dari kudanya dan melangkah mendekati suami istri itu. Maafkan kelakuanku tadi dan aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan mengganti rugi dagangan kalian, ujar Simuangwe sambil memberikan dua tahil emas pada Abing. Abing termenung sambil menerima dua tahil emas yang lebih dari cukup sebagai ganti rugi dagangannya, orang yang tadinya menonton semua terperangah melihat hartawan bengis itu meminta maaf pada Abing. Terima kasih Si Chu, kamu ternyata bisa diajak berunding, dan orang banyak pun menyaksikan bahwa kamu meminta maaf pada Si Chu ini, dan urusan pun selesai sampai di sini. Ujar Kuahong, lalu Simuangwe segera meninggalkan tempat itu terima kasih niap, dengan kemunculan niap yang luar biasa. Telah menyelamatkan kami dari aniaya orang itu, ujar YIN YIN Sudahlah nyonya, sekarang kembalilah ke tempat kalian, dan hati-hatilah menjaga istrimu Si Chu, sahut Kuahong. Baik lihab kami permisi dan sekali lagi terima kasih, ujar Abing, lalu merekapn kembali ke tempat dagangan dan mengemasi barang dagangan yang masih bagus, lalu kembali ke rumah, Kuahong menuju sebuah lekaan untuk menginap semalam di kota Santung. Simuangwe dengan hati jengkel dan malu kembali ke rumahnya, delapan selirnya yang hangat menyambutnya menjadi hamba rasanya karena gejolak amarah yang membakar hatinya, amarah ia itu tertelan sendiri karena mau bagaimana melampiaskan amarah pada si Taihab yang jelas ia tidak mampu menghadapinya, sehingga karena itu membuat Simuangwe uring-uringan hingga tiga hari lamanya, pada malam keempat rumahnya kedatangan lima tamu. Siapakan kalian dan hendak apa kesini? Tanya penjaga sampaikan pada tuanmu, seorang kenalannya datang hendak berjumpa, sahut Toklian, penajaga itu pun masuk ke dalam. Cuan ada lima orang tamu hendak bertemu, siapa mereka? Tanda tanya-tanya Simuangwe ketus. Seorang dari mereka kenalan baik Wangwe, sahut penjaga he, kenalanku tanda tanya Gumam Simuangwe sambil berdiri dan segera keluar. Eh, hahaha, hehehe, engkau rupanya Bianmoy, eh, dua ciampu juga ikut mari, silahkan masuk, ujar Simuangwe, lalu kelima tamunya pun masuk. Hehehe, hahaha, angin apa yang membuatmu menemui ku Bianmoy dan bahkan dua ciampu juga besertamu tanya Simuangwe. Aku ada perlu denganmu ku Wangwe, dan amat penting sekali, sahut Toklian, yang nama sebenarnya adalah Luci Bianmoy. Hal apakah yang amat penting itu Bianmoy? Kenalkan dulu, ini ciampu Kwe I Ban Chiang dan Kwe I San Heng Chia, lalu ini Ang Emu Ukwibo dan Kwa Ima. Ya dua ciampu saya pernah lihat saat di hutan Kong Chia, lalu ada apakah ciampu sahut Sim Kuang? Begini santung Tok Piau, kami membutuhkan keahlianmu dalam berpartisipasi untuk membunuh si taihab, membunuh si taihab maksudnya bagaimana ciampu? Kami punya misi untuk membunuh semua si taihab, dua si taihab di lok yang sudah berhasil kami bunuh. Oh, benarkah wah luar biasa kalau bisa dibunuh semua, selah Sim Kuang. Makanya kami perlu kau ikut dalam misi ini Kuang Ke, selatok Lian. Tentu aku sangat bersedia ikut Bianmoy, lalu bagaimana ciampu? Baguslah kalau kamu ikut bergabung, dan kita akan ke sanghai menuntaskan kerjaan yang belum selesai, namun kita masih butuh seorang lagi. Butuh seorang lagi? Benar Kuang Ke, kita butuh kuiting lotong, apakah Kuang Ke tahu di mana dia? Si lotong biasanya berada di lembah sungai Huang Ho, jawab Sim Kuang. Kita harus menjumpai dia, setelah itu kita akan beraksi, selah Kwe Iban Chiang. Baiklah ciampuwa, besok kita akan ke lembah Huang Ho, dan sekarang marilah kita ke ruang makan, dan saya akan menjamu ciampuwa dan teman-teman sekalian, ujar Sim Kuang. Lalu mereka pun makan dan minum, Tok Lian dan Santung Tok Piau mempunyai hubungan mesra mempunyai acara sendiri. Dua ciampuwa dilayani empat selir Sim Kuang, Ang Emu Ukwibo dan Kwe Ima juga mengambil kamar untuk bercinta. Keesokan harinya Santung Tok Piau membawa kelima rekannya ke lembah sungai Huang Ho, sungai Huang Ho yang mementang dari pegunungan Kwanlun di Tibet, dan bermuara di teluk Cieli Laut Kuning, sungai ini mengalir melalui pegunungan utara Cina, dan membentuk dataran indah dan subur, di sebuah lembah yang bernama Uiko, lembah kuning, dari sebuah pondok mengepul asap menandakan penguhuninya sedang beraktifitas di dapaur rumah itu. Seorang lelaki tua bertubuh Kate sedang mengaduk air dalam wajan besar, kunisnya yang tebal berwarna putih melambai-lambai setia meniup perapian untuk memperbesarnya lah api, ia adalah tokoh kenamaan dalam dunia Kangowu dari aliran Hektu, namanya adalah Lu M.O. dan dikenal dengan julukan Kuiting Lotong, hari itu ia sedang merebus paku yang merupakan senjata andalannya yang luar biasa, paku yang direbus bersama daun beracun sudah berjalan 3 hari 3 malam, sekarang hari keempat, dan pagi itu dia kembali memperbesar api, lalu mengambil sebuah keranjang besar yang ternyata isinya adalah 5 ekor ular beracun, dengan cekatan tangannya menangkap kepala ular dan memicit kepala ular. Kemudian menancapkan taring ular pada sebuah cawan yang ditutup dengan kulit, bisa ular keluar mengalir ke dalam cawan, setelah bisa kelima ekor ular itu dikeluarkan, Lu M.O. memasukkan bisa ular ke dalam wajan, lalu mengaduk sehinggai rebusan yang tadinya hijau, berubah jadi hitam pekat. Lu M.O. keluar dari pondoknya menuju desa Huain, desa Huain 3 hari yang lalu menguburkan perempuan hamil yang tewas mendadak, kejadiannya seminggu yang lalu, Bao Kian sebagaimana biasa menggarap dua petak sawah warisan orang tuanya, biasanya ia bersama Ken Hui istrinya, namun saat hamil Ken Hui berusia 6 bulan, Ken Hui tidak lagi menemani suaminya ke sawah. Besok kita akan panen, jadi saya sudah minta bantuan pada-pada A.G.O. dan Asin untuk membantu saya memanen padi kita, ujar Bao Kian sambil baring di ranjang. Kalau begitu saya akan memasak makan siang untuk Koko dan dua teman Koko, selakan Hui dan baring di samping suaminya benar Hui Moi, dan masaklah yang istimewa. Kira-kira apa yang akan saya besok Koko? Kamu masaklah ayam goreng dan sayur capcai dan gulai kacang tauco, sahut Bao Kian, Ken Hui mengangguk, lalu suami istri itu pun tidur. Keesokan harinya Bao Kian berangkat ke sawah dengan dua temannya A.G.O. dan Asin, sementara Ken Hui menemui tetangganya untuk membeli dua ekor ayam. Ken Hui membuat masakan istimewa, sebagaimana pesan suaminya, pekerjaannya selesai menjelang siang, setelah Ken Hui menyiapkan segalanya, lalu Ken Hui berkemas untuk mengantarkan makan siang untuk suaminya, dengan langkah ringan Ken Hui meninggalkan rumah menuju areal persawahan di balik hutan kira-kira satu li dari desanya. Ken Hui memasuki hutan dengan tidak menduga apa-apa, walaupun sudah dua bulan ia tidak melewati hutan itu, lalu tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya seorang lelaki tua bertubuh Kate, dia adalah Lumo. Hehehe, mau kemana nyonya sapa Lumo? Ih, Lopek mengejutkan saya saja, teriak Ken Hui. Ken Hui tanpa menggubris melewati Lumo, Lumo dengan muka nyengir mengikutinya dari belakang. Eh Lopek, kenapa kamu mengikuti saya? Hehehe, Lumo hanya tertawa dan tidak menjawab, Ken Hui. Jadi takut. Mungkin orang ini orang gila, pikirnya. Pergi kamu jangan mengikutiku bentaknya. Hehehe, melihat tawa itu makin merinding bulu Roma Ken Hui, lalu ia berbalik dan berlari. Ihaha, orang gila, setan, tu, tuk. Ken Hui terkejut ketika si tubuh Kate sudah berdiri dengan berkacak pinggang di depannya, lalu ia menjerit dan mau minta tolong, namun tiba-tiba tubuhnya lemas dan lidahnya keluh. Ken Hui dengan pandangan takut melihat Lumo yang tertawa sambil mondar-mandir di sampingnya, lalu tiba-tiba Lumo membuka bajunya sehingga telanjang di depan Ken Hui. Jantung Ken Hui makin berdepak kencang karena saking takutnya. Hehehe, hehehe, manis, kamu nikmatinya. Hehehe, hehehe, Ujar Lumo sambil mengelus-elus wajah Ken Hui. Ken Hui menjerit namun tidak ada suara yang keluar, tubuhnya sudah diremas-remas oleh tangan kasar dan pendek Lumo, lalu memperteli pakainya. Ken Hui makin lemas dan jantungnya makin kencang berdetak saking takutnya akan hal yang menimpa dirinya. Tangan kasar Lumo mengangkat kakinya yang telanjang dan merejangnya dengan brutal. Loemau meremas-remas perut Ken Hui yang hamil yang berpacu dengan birahi iblisnya. Ken Hui tidak berdaya, rasa takutnya sekarang bercampur dengan rasa sakit dan nyeri pada perutnya. Lumo melakukannya hingga ia merasa puas, dan sadisnya Lumo baring di atas perut buncit Ken Hui, rasa sakit dan nyeri yang luar biasa mendera urat syaraf Ken Hui, terlebih saat Lumo bangkit dari baringnya dan duduk di atas perutnya serta bergoyang sambil meremas-remas dadanya dengan nyengir gemas, rasa sakit yang lebih takaran fisiknya membuat. Ken Hui mati dengan mulut mengangah sesak dan mati yang berair karena pedih dan nyeri yang bersangatan. Hehehe, hahaha, Lumo meninggalkan mayat Ken Hui yang mati mengenaskan sambil tertawa. H.M.H., sudah lewat siang begini kok istriku belum datang ya. Gu mambau kian sambil bangkit dan menatap ke arah hutan. Mungkin kondisinya yang hamil tidak dapat mengantarkan makan siang kita tua ko, selah asin. Ya setidaknya dia bisa minta bantu pada tetangga, sahut baki yang tidak enak hati pada dua temannya. Begini saja, tua ko kembalilah ke rumah menjemput makan siang kita, selah A.G.O.U. Baiklah, tunggu dan istirahatlah kalian di sini, aku akan cepat untuk membawa makan siang kita, sahut baken, lalu berjalan cepat meninggalkan kedua temannya. Saat melewati hutan, baken berlari, dan sebentar lagi akan sampai ke jalan raya, ia melihat tubuh yang terbujur, di tengah jalan setepak. Huimoi jeritnya histeris Samlil memeluk istrinya, ia menangis merauh melihat istrinya yang sudah jadi mayat. Bahkan baukan pingsan, baukan siuman karena wajahnya disiramir oleh A.G.O.U. Oh, istriku, U.U., U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U., apa yang terjadi? Kenapa kamu mati? Huimoi tanda tanya jeritnya. Sudahlah tuako, mari kita bawa mayat Cici, tidak baik kita berlama-lama di sini, karena hari juga sudah mulai petang, Ujar Asin, lalu ketiganya mengangkat mayat Ken. Huwi keluar dari hutan dan dengan buru-buru mereka menuju perkampungan. Warga terkejut dan datang melayat ke rumah Bao Kan, peristiwa mengenaskan itu membuat gempar warga Hawaiian, kematian Kan Hui merupakan misteri, karena tidak ada satu petunjuk pun yang mereka dapatkan tentang kematian Kan Hui, dua hari kemudian mereka menguburkan mayat Kan Hui, Lumo dari kejauhan menyaksikan pemakaman itu sambil senyum aneh. Tiga hari setelah pemakaman Lumo melintasi hutan, dan saat malam tiba ia sudah sampai di daerah pemakaman warga, dengan tangannya yang pendek kekar menggali makam Kan Hui, mayat Kan Hui sudah rusak dimakan ulat dan berlendir busuk, namun bau itu tidak mengganggu Lumo, dengan anteng ia menggendong mayat Kan Hui dan berlari dengan cepat meninggalkan pemakaman menuju kediamannya jauh di balik hutan di lembah di mana ia berdiam. Saat malam sudah larut Lumo sampai ke rumahnya, ia meletakkan mayat Kan Hui di sebuah meja di ruang dapurnya, lalu tangannya mengeruk perut Kan Hui dan mengambil janin. Kan Hui, janin itu dimasukkan ke wajan yang menggelegak, lalu Lumo menusuk dua buah paku di telapak kaki mayat Kan Hui, cairan hitam busuk keluar dari bekas tusukan paku, Lumo menampung cairan hitam dan memasukkannya ke dalam wajan, kemudian diaduk beberapa lama. Menjelang pagi Lumo membuang mayat Kan Hui ke dalam jurang, dan menunggu wajannya yang berisi paku mengering ke hitaman, lalu paku-paku itu dimasukkan ke dalam kantongnya, menjelang siang saat ia sedang bersantai di beranda pondoknya, rombongan simkuang tiba. Eh, santung tok piau, hehehe, ha ha ha, angin apa yang membawamu ke tempatku yang bobrok ini sapa Lumo hehehe, ha ha ha, aku ada perlu denganmu lotong, sahut simkuang. Kamu membawa banyak teman, siapakah mereka tanya Lumo. Hehehe, lotong, kedua orang ini adalah cimpawai aliran kita, Kwei San Heng Chia dan Kwei Ban Chiang. Hehehe, selamat berjumpa Loheng, sapa Lumo pada kedua cimpuwa. Selamat bertemu lotong, sahut kedua cimpuwa datar. Dan ini adalah tok lian, ang emo ukuibo dan kuwa ema, ujar simkuang. Hehehe, ha ha ha, tok piau ada apa hal sehingga kalian datang kes ini? Lotong, kami sedang menjalankan misi untuk membunuh si. Taihab, jadi kami minta supaya kamu bergabung dalam misi ini, selaka Wei Ban Chiang. Membunuh si Taihab Oh Hehehe, ha ha ha, apakah kalian sedang melantur mencoba membangunkan naga sahut lotong? Kami tidak melantur lotong, dan kami sudah berhasil membunuh dua si Taihab di Lok Yang, selatok lian he, bagaimana kalian bisa membunuhnya tanya Lumo heran. Dua cimpuwa di hadapanmu ini hampir menyamai kemampuan seorang si Taihab, dan dengan kerjasama beliau, beliau ini berhasil membunuh dua si Taihab, selaku ema. Lalu kenapa datang menemuiku, apa yang bisa saya lakukan untuk misi ini tanya Lumo? Dengarlah lotong, dengan kerjasama yang baik, kita akan dapat membunuh si Taihab, kamu direkomendasikan Tok Lian dalam hal ini, karena kami butuh orang yang memiliki keahlian senjata rahasia, selaka Wei San Heng Chia. Oha, begitu, kalau kita dapat membunuhi si Taihab itu hal yang amat menyenangkan, ujar Lumo. Baguslah kalau begitu, rencana kita akan dapat kita jalankan, selaka Wei Ban Chiang. Bagaimana rencananya Wei Ban Chiang tanya Lumo? Dengarlah kalian, setelah menganalisa misi yang kamu lakukan sebelumnya, maka kita akan membentuk formasi untuk melawan si Taihab, mereka jelas orang-orang sakti, namun, formasi dan kekuatan kita akan menundukkan mereka satu persatu, selaka Wei Ban Chiang. Jelaskanlah lo Heng supaya saya lebih yakin dan mengerti ujar Lumo. Seorang si Taihab pasti dapat kita kalahkan dengan formasi 4 dan 3, maksudnya 4 orang berhadapan langsung dengan si Taihab, dan 3 orang mengintai dengan senjata rahasia, dan kita bertujuh sudah memenuhi formasi itu, sahut Kwei Ban Chiang. Bagaimana lo Heng yakin tanya Lu Mou? Karena 2 si Taihab dapat kami bunuh hanya dengan keroyokan 4 orang, selaka Wei San Heng Chiang. Luar biasa kalau begitu, sekarang kita akan mengeroyok seorang si Taihab dengan formasi tadi, sungguh itu pemikiran yang tepat dan jitu, hehehe, hahaha. Jadi lotong sebaiknya hari kita akan berangkat, selatok lian kemana kita akan berangkat tanya Lumo. Kita akan ke Shanghai, menuntaskan misi pertama yang gagal, baiklah kita berangkat dan di tengah jalan ceritakan kenapa misi pertama gagal, sahut Lumo, lalu ia masuk ke dalam dan mengemas buntalan pakaiannya. 7 orang itu meninggalkan kediaman Lumo. Misi pertama ke Shanghai dilakukan oleh 6 orang, mereka adalah Lam Leong Sian. Lam Leong Sian anak muda itu luar biasa dan sangat sakti, selalu Mo. Benar, namun kenyataannya mereka tidak kembali, jadi kita harus selidiki apa yang terjadi di Shanghai, sahut Khoai Malo Heng kita ini hampir seumur, tapi nama kalian baru saya dengar, ujar Lumo pada KWI Ban Chiang. Kami berdua menenggelamkan diri dalam peningkatan kesaktian, sahut KWI Ban Chiang. Kalian berdua apakah kalian satu perguruan? Tanya Lumo awalnya kami satu perguruan, kami adalah murid Matin Bowo orang tertua dari KWI Sian Pet, sahut KWI Ban Chiang. Oha begitu, jadi kalian ini cucu murid dari KWI Ban Chiang, benar sekali lotong, sahut KWI Ban Chiang. Hehehe, hahaha ternyata kita sangat dekat loh Heng, maksudmu dekat bagaimana lotong tanya KWI Ban Chiang, hehehe, hahaha, kalian adalah cucu murid dari ayahku KWI Ban Chiang, sahut Lumo. Ah, begitukah tanya keduanya sambil berhenti apakah kalian tahu siapa nama asli dari Pak Sim Sai Jin? Hal itu kami tidak tahu, dan bahkan suhu kami juga tidak tahu, karena sebutan Pak Sim Sai Jin lebih dikenal dunia. Benar, saya juga yakin bahwa Matin Bowo dan tujuh saudaranya dalam KWI Sian Pet tidak mengetahui nama Pak Sim Sai Jin, Pak Sim Sai Jin hanya memberikan namanya pada wanita-wanita yang disukainya, dan dalam hal ini termasuk ibuku, ibuku adalah salah satu selirnya di KWI Ban Chiang saat ia memulai misinya setelah turun dari KWI Ban Chiang. Ujar Lumo lalu siapakah nama asli dari Sukong Pak Sim Sai Jin? Namanya adalah Lukwai, dan namaku adalah Lumo, hehehe, haha, ternyata susok sendiri yang dihadapan kita Heng Chiang, selaka WI Ban Chiang, lalu kedua Chiang Pua itu menjurah hormat. Sudahlah basa-basi itu, walaupun aku susok kalian, aku tidak mewaris apa yang dimiliki oleh ayahku, jadi tidak bisa disamakan dengan kalian, ujar Lumo. Hehehe, hahaha, tidak masalah susok, yang penting kita sama-sama berusaha mewujudkan prinsip-prinsip hidup dari Sukong Pak Sim Sai Jin, selaka WI San Heng Chiang, kenyataan itu membuat tiga kakek itu makin akrab dan selama dua hari mereka mengadakan pesta di kota Chiang Su. Kua Ayun Peng sudah pulih dari luka bakar yang ia alami, dia sekarang hanya dapat melihat dengan sebelah mata, sementara mata yang sebelah hanya rongga hitam, ia dan kedua anaknya sudah tiga bulan menempati rumah yang sudah dibangun kembali, Kua Ayang Bun dan Kua Ah Heng Bi melayani ayah mereka, perguruan Palek TWI sudah kembali beroperasi selama dua minggu, Yang Bun mengambil alih dalam mengajari dan mengawasi latihan murid-murid yang tinggal empat puluh orang. Sore itu Kam Sin Bu, istrinya dan anaknya Kam Kui datang berkunjung ke rumah si Tai Hab, mereka disambut oleh Kua Ah Heng Bi. Silahkan masuk paman dan bibi, sambut Kua Ah Heng Bi dan membawa tamunya masuk ke ruang tengah, Kua Ayun Peng yang sedang duduk sambil minum di ruang tengah segera berdiri. Ah, ternyata Kam Si Chu yang datang berkunjung, merisilkan duduk sambut Kua Ayun Peng. Hahaha, hehehe, terima kasih Kua Ah Si Chu, kami jadi merepotkan, sahut Kam Sin Bu. Ah, tidak merepotkan Kam Si Chu, malah kami senang dengan kunjungan ini, ujar Kua Ayun Peng, lalu keluarga Kam duduk bagaimana keadaanmu Kua Ah Si Chu? Aku semakin baik Kam Si Chu, dan terima kasih kami dapat perhatian dari pemerintah dan Kam Si Chu sendiri, sahut Kua Ayun Peng. Hal itu sudah kepatutan Kua Ah Si Chu, jadi jangan terlalu sungkan, ujar Kam Sin Bu. Hehehe, oh ya bagaiman Kui Ji, apakah penempatanmu sudah terrealisasi? Bulan depan saya akan mulai bekerja di guang dong Paman Kua Ah, sahut Kam Kui. Oh oh, baguslah kalau begitu, ujar Kua Ayun Peng, lalu minuman dan sekedar makanan kecil dihidangkan Kua Ah Hang Di. Silahkan Paman diminum dan maaf hanya ini yang bisa kami hidangkan, ujar Kua Ah Hang Di. Ah, ini sudah lebih dari cukup biji, dan tehnya sungguh nikmat, sahut Kam Sin Bu sambil meletakkan cangkir. Minumnya, Kua Ah Hang Di senyum menunduk dan duduk di samping ayahnya. Kua Ah Si Chu, sebenarnya di samping mengunjungimu, saya dan keluarga ada hajat yang amat penting ingin kami sampaikan pada Kua Ah Si Chu, ujar Kam Sin Bu. Oh, begitukah Kam Si Chu, hal-hal apakah yang penting itu, dan semoga saja kami dapat bantu dan penuhi. Hehehe, hal ini merupakan harapan besar dari keluarga kami, semoga minat ini bersambut gayung, ujar Kam Sin Bu, mendengar itu Kua Ayun Pengsenyum. Biji ajaklah Kui Ji ke taman yang baru dibuat, dan temani ia melihat-lihat rumah kita, ujar Yung Pengpada Putrinya. Kua Ah Hang Di merasa perintah itu aneh, namun ketika melihat Kam Kui, hatinya berdesir. Baiklah ayah, mari Kui Ko Sahut Hang Di, lalu muda-mudi itu keluar dan pergi ke taman belakang. Keduanya duduk di pavilion sambil senyum-senyum kenapa Kui Ko senyum-senyum. Karena Bimoy juga senyum-senyum, Sahut Kam Kui. Ih kalau begitu kita ini dua orang gila karena senyum karena orang senyum. Hehehe, hahaha, tidak apa, asal gilanya bersamamu Bimoy, selah Kam Kui mulai masuk pada niat hatinya. Eh, hai, hai, apa maksudnya Kui Ko, aku tidak mau gila ah, aku juga Bimoy, tidak mau gila, namun melihatmu di pesta paman bau, aku jadi gila memikirkanmu. Kui Ko, K, kamu memikirkan ku tanyalah Hang Di dengan hati yang berdegup kencang. Benar Bimoy, selama dua bulan ini aku selalu memikirkanmu, kamu membuat aku rindu entah kenapa, hatiku bergetar hangat membayangkan dirimu Bimoy, Sahut Kam Kui dengan rona pucat pada wajahnya, Hang Di yang hatinya berdegup kencang semakin membuat telapak tangannya dingin. Lalu kedatangan paman bersamamu. Kedatanganku bersama ayah erat kaitannya dengan hatiku yang menggila ini Bimoy, Ah, aku, Ah, aku tidak bisa lagi menahannya Bimoy, Ah, aku mau bilang aku sangat cinta padamu Bimoy, Ah, aku ingin hidup bersamamu Bimoy, Sahut Kam Kui dengan wajah semakin pucat. Oh, Kui Kho, Ah, aku, T, tidak tahu harus menjawab apa, Ah, aku mengerti Bimoy, ini sangat mendadak dan mengejutkanmu, Ah, tapi, apa yang kamu rasakan saat ini Bimoy? Ah, aku gemetar Kui Kho, tapi hatiku hangat mendengar perkataanmu, Sahut Hang Di sambil menunduk dan meremas jemarinya yang berkeringat. Bimoy, apakah saat kita berdekatan seperti ini, kamu merasakan sesuatu? Tadinya aku tidak merasa apa-apa, namun setelah Kui Kho mengungkapkan perasaan Kui Kho, Ah, aku jadi gemetar begini, HMH, mungkin kamu tidak menyukaiko Bimoy. T, tidak, Kui Kho, Ah, aku senang dan suka padamu, Selaheng. Bicepat, Kam Kui menatap mata HMH dalam-dalam, ia tersenyum hangat dan bahagia. Bimoy, B, benarkah HMH suka padaku? Tanya Kam Kui sambil meraih jemari HMH, terasa dingin dan bahkan basah. B, benarku Kho, aku suka dan hatiku yang bergetar ini terasa nikmata, tapi aku takut.